Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat wajibanjar di hari minggu libur kita tetap beraktifitas hal-hal yang mungkin bisa bermanfaat bagi kawan-kawan untuk dibagikan kali ini saya kembali utak atik gerinda hobi saya elektronik juga sahabat-sahabat ya ini ada gerinda lemak teks kalau sudah lumayan lama dipakailah ya ber mungkin sudah 45 atau beberapa tahun ya tiba-tiba saya akan coba mudah-mudahan bisa terwakili ya untuk videonya wait nah utarannya lambat panas ya ngeri ya Nah sahabat-sahabat kalau putarannya keras seperti ini jangan dipaksakan untuk dipakai terus sebab akan bisa merusak bagian dari mes bagian yang lainnya Nah kita akan coba untuk mengatasi masalah ini apa sebabnya dan sahabat bisa cek di ininya nah ini kalau kalau dihidupkan apinya luar biasa ya ngeri ya sahabat-sahabat itu keluar api itu ya ngeri itu sayang kalau dipaksakan nah saya mencoba berbagi pengalaman jadi untuk mengatasi mesin gerindanya yang kayak gini saya membeli sparepapnya ini ada karbon yang ori ini mahal lumayan di banjarmasin ya padahal harganya dan kalau di tokonya aslinya paling Rp15.000 saya beli malah Rp25.000 tidak apa Nah saya beli sparepapnya ini Inna Inna Choya ya merknya Inna Choya saya belum pernah pakai ini saya coba-coba saja sahabat kalau memperbaiki ini dengan sparepapnya originalnya itu bisa menghabiskan banyak ya bisa menghabiskan banyak dah mahal Rp200.000 hanya untuk partnya itu aja dan coba saya cek lagi ini apa-apa mungkin kebalik ya putarannya kita arah putarannya sahabat saya pasang dulu oke saya ada punya ini ya tahu saja arah putarannya kalau dia terlepas berarti salah putarannya kalau terlepas ini ini berarti salah arah betul ya betul ya betul ya arah putaran juga apa-apa baik saja baik sahabat kita akan coba untuk memperbaikinya jadi lambat seperti itu bagaimana solusinya kita akan bongkar nah sahabat terlebih dahulu harusnya tercabut jika listriknya jangan lupa karena kita akan menyentuh bagian sini kita akan lepas kait dari batu arangnya dulu kita akan congkel perlahan-lahan menggunakan mobbing kecil untuk memindahkan sebab kalau tidak dilepas nanti malah rusak untuk karbonnya sayang nah kalau sudah seperti itu jadi untuk merk mabtec ini sangat rapi pengerjaannya jadi untuk ganti-ganti mudah beda dengan get ya itu karbonnya di luar jadi mudah pecah kalau ini awet itu karbonnya nah baik kita lanjutkan untuk berikutnya adalah melepas bagian kepala sini kita lepaskan kita lepaskan jadi untuk jadi untuk merk mabtec ini alok untuk boh casingnya ini kotaknya ini ya alok ya jadi sangat saya anjurkan untuk merk mabtec tapi kalau yang baru harganya ini 350-an ya sahabat-sahabat tinggal kita tarik oke kita lepaskan oke 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 nah kita lepaskan kemudian oke 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 nah inilah sahabat ini ori ini orinya aslinya oke kita lepaskan kita akan ganti dengan yang baru tapi bukan ori ini tiruannya dan harganya sebenarnya ini sekitar 100ribuan ya sahabat-sahabat tapi saya beli di toko banjarmasin karena sudah beberapa kali tangannya jadi mahal ya ini saya beli 200 padahal harganya cuma 100ribuan di bawah 100ribu lah tapi kalau yang orinya ini ya di atas 100ribu harganya sekitar 170an atau lebih ya di atas 200 kalau yang orangnya ini di atas 200ribu nah untuk laharnya bearingnya sudah ada dari kotak pabriknya ini kita tinggal pasang ininya yang lama ini kita copot kita pasang ke sini nah betul beda ya yang lama itu kuningnya besinya di dalam ini putih sedangkan untuk kipas penyalur anginnya ini yang lama yang ori hitam dan yang tiruannya yang pabrikan baru pabrik yang lain perusahaan lain sebaratkan sepeda motor itu itu Indupat ini Indupa dan kalau aslinya kan apa dari Suzuki kan atau Yamaha Indupat memproduksi padnya juga untuk yang lain-lainnya gitu ya kemudian kalau kita beli yang ore baru di sini ada capnya biasanya ya di sini ada cap tempelnya yang tertanam kan bukan merek pabrikan yang disaplor seperti ini tapi muruk belum gitu ya berubang sudah saya buang sudah saya kelas nah sahabat langsung aja kita pasang tidak perlu lama-lama tinggal kita colok tidak kucok ya sepertinya tidak kucok selamat ya kalau misaran harus diemplas lagi nih kayaknya harus diemplas nih tidak bisa masuk ke sininya harus yang ori gitu ya dan solusinya ini harus kita buang ini harus kita pangkas lagi seperti ini kemudian apa eh ya 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 oke saya ukur dulu nah ini sahabat ini dia kita ukur seberapa bedanya dengan yang lama misalnya kan bukan dari orinya ini nah ini 6 524 ini 530 0,6 selisihnya sahabat 0,3 0,3 ada 0,3 selisihnya oke jadi bagusnya beli yang ori kalau kalau yang ini kan 3 ini harus dipaksa ini 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 harus di plus plus kita akan membela sahabat saya akan bawa ke sana untuk di buang sebagian dikikis oke oke saya akan dikikis sahabat nah nah sahabat-sahabat ya nah jadi pengalaman nih buat sahabat kalau membeli itu baiknya nambah sedikit tapi ori ya sahabat-sahabat daripada harus di berinda-berinda lagi sudah cocok tadi saya ini sudah saya gerinda sudah saya haluskan biar masuk karena ini bukan orinya ini ya seperti itu harus kita cocok-cocokkan sendiri oke kalau sudah masuk seperti ini ya tinggal kita pasang aja kita coba ya oke kita akan pasang dulu oke ya bentar aja berarti kan oke normal eh oh iya tadi belum dikencangkan tadi aduh ini belum nih ini ini harus kita pencangan-pencangan buh sudah oke tinggal kita pasang kototnya pasang semua di buh 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 bukan ini ini bukan ini dua dua satu dua 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 empat Oke kita memencangkan korp atau botnya secara zigzag tidak terjadi miring sebelah untuk maktekni memang pengerjaannya sangat rapi dari mobilnya untuk spare parknya juga banyak semua ada kita harus kencangkan jangan sampai ada yang longgar sahabat-sahabat sekalanya longgar bahaya tapi tanpa disadari ada bot yang terlepas malah rusak kita kecangkan semua harus kita sekencang mungkin sesuai dengan ketahanan bautnya kalau terlalu kencangnya juga tol Oke kita akan coba gimana bunyinya supaya dipasang untuk tutup ya Oh bukan ini belum dipasang untuk karbonnya kita mengunci kartun teks oke juga teks oke sudah oke sudah oke dan kita pasang gimana hasilnya mudah-mudahan berhasil sahabat ya saya beli mahal 200.000 kiruannya KW masa tidak terlaluan yang tokonya yang beli warna oke kuat sudah oke kuncinya oke 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 kita tes sahabat saya colok listrik ini biar tak usah dipasang dulu ya benar-benar kita disatunya ini enaknya sebelah sini nih enaknya yang sebelah sini nih ini di mana kepala gini ya ini bisa dipasang di sini bisa dipasang di sini untuk gurungan ini sukar ya udah bisa memang kepala kencang bunyinya kencang banget bunyinya ya betar ya tidak seperti orinya juga memang sahabat saya sarankan untuk mengganti maktek itu yang orinya tapi lumayan lah ya ini tenaganya kuat banget ya tapi tidak panas tidak seperti tadi maka yang ini panas luar biasa oke oke coba kita pasang empelas ya pasang empelas ya penerbangan tempat lumayan kencang ya sahabat coba ya oke sahabat-sahabat terima kasih sudah menyimak video saya narik-narik ini mudah-mudahan ada manfaatnya yang sahabat yang mau diganti makpeknya ganti aja yang originalnya oke ya ini suaranya kayak gitu ya tapi aku bisa coba ditepas disini ada yang apa namanya ada opeiring yang sudah lama dipakai sudah setelah tahun kita tes dulu tanpa as koda terlepas ini ya 4 jam tinggi saja udah kayak merek get nah ini kan tanpa beban kalau tanpa beban kita kayak kenceng banget ya sahabat-sahabat suaranya oke mungkin ada oke selamat menikmati saya akan hidupkan dulu ya tapi suaranya yang kayak gitu suaranya kenceng banget oke lah sahabat bisa aja digunakan ya yang penting tidak panas dan tidak berapi hanya suaranya yang kenceng luar biasa oke selesai untuk pekerjaan kita hari ini sahabat-sahabat sekaligus review untuk mereknya yang jadi kesilnya seperti itu oke sahabat demikian bersama Haji Banjar mudah-mudahan ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati